Bapak TNI Bapak TNI Bapak TNI kata sadarannya takut kini sekarang setelah mereka mengikuti diklat ini dibentuk oleh TNI mereka cukup berani mentalnya semakin kuat etikanya juga diatur dalam segi makan saja pokoknya harapan-harapan kita untuk TNI tercapai untuk para laksar ini dengan pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh para TNI dalam hal disipiling dan kecekatan ketangkasan dan rasa tanggung jawab itu bisa nanti dibawa ke tempat tugas masing-masing baik mental yang kuat disiplinnya, ketepatan waktunya, kemudian prate-prate dalam hal bila negara contohnya para CPNS ini nanti bisa melatih yang notabene-nya ini 80% adalah para tenaga pengajar pelayan masyarakat dan mereka adalah para CPNS yang siap melayani masyarakat kapan saja dimana kepercayaan yang diberikan kepada TNI khususnya Kodim 0213 Nias yaitu kesiapsiagaan bela negara dalam pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan bela negara tentunya sudah ada buku pedoman atau modul dalam rangka melaksanakan kegiatan yang dimaksud dimana bentuk-bentuk kegiatan kesiapsiagaan bela negara ada beberapa item kegiatan dan sudah kita berikan materi tersebut kepada para peserta laksar yaitu menghaningkan cipta kesiapsiagaan jasmani yang kedua kesiapsiagaan mental yang ketiga latihan pemerik dan peraturan baris berbaris yang keempat latihan penggajaan teks Pancasila yang kelima adalah kewaspadaan dini dan keenam adalah praktik-praktik daripada kesiapsiagaan yang telah diperima pelajaran teori dari narasumber para perwira kodin dan harapan kami ini merupakan hari ketiga pelaksanaan kesiapsiagaan bela negara ini dan saya selaku perwira koordinator saya melihat luar biasa perubahan sikap dan mental para peserta laksar dan saya lihat manfaatnya sangat menunjang tugas pokok di instansi masing-masing para peserta laksar demikian maksudnya sebagai profesi atau sebagai laksar disini sebagai laksar istilahnya kan selamat disini kan mengikuti perjalanan dari TNI nah selama mengikuti ini apa aja istilahnya kesan-kesannya lah seperti apa juga Bapak TNI memberikan pelajaran baik nama saya Serlina Harepa saya adalah salah satu peserta laksar di formasi tahun 2018 dan tempatnya pada bulan Februari ini kami melaksanakan laksar selama mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI selama ini bisa kira-kira disampaikan ya terima kasih puji Tuhan dulu kami dari peserta laksar ya sungguh berterima kasih kepada Bapak TNI dari berbagai wilayah ya dari baik itu dari Gunung Stoli dari Koding Gunung Stoli dari Lahewa dari Tunimberua dan dari Alasam kalau kesan saya pertama sih pertama waktu mendengar kata TNI karena saya sebagai seorang warga sipil apalagi saya seorang perempuan jarang berhubungan dengan yang namanya TNI karena yang awalnya saya dengar itu kalau TNI itu dibilang garang-garang tapi sejak mereka masuk di wilayah atau di lokasi lapstar kami sekarang ini kami merasa senang karena kami mendapatkan berbagai pengalaman bagi dalam hal kedisiplinan waktu kedisiplinan dalam segala kegiatan dan itu membuat kami sangat berubah hampir 100% dan sampai saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kami masih dalam keadaan sehat walafiat walaupun banyak kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun di luar lapangan ini yang telah kami lakukan dan itu semua adalah karena dukungan dan partisipasi baik dari teman-teman kami Latsar lebih-lebih dari bapak-bapak TNI maupun Panitia Latsar Anda tidak punya kesan tersendiri tidak selama dilatih di sini saya hanya merasa kaget dengan hentakan atau suara lantem seperti itu apalagi dihitung setelah mendapatkan beberapa kegiatan ada tadi saya melihat ada pelatihan PBB pelatihan pacara prosywa dan beberapa materi nanti sebagai peserta apa yang setelah ini dilakukan setelah ada di lapangan baik terima kasih kami dari peserta ini dari berbagai profesi contohnya saya secara pribadi saya seorang guru jadi segala kegiatan baik itu di dalam ruangan lebih-lebih di luar ruangan yang telah kami praktekkan langsung itu kami akan aplikasikan di sekolah kami seperti saat ini yang kita adakan adalah upah-upacara seperti ini kami akan menjadi pelatih-pelatih daripada kegiatan-kegiatan seperti sekarang ini luar biasa ya selalu luar biasa lapor siswa-siswi Latsar CPNS lombang 27 angkatan 86 87 88 berjumlah 120 orang siap melaksanakan setek sore lanjutkan lanjutkan untuk memulai setek sore berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai berdoa selesai istirahat di tempat selamat menikmati ya please